untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara mendownload dan menginstal PCSX2 di Windows 7 pada mesin pin cari kalian ketikan PCSX2 download github kalian pergi ke websitenya di sini kalian bisa memilih di sebelah kanan ini adalah PCSX2 versi 1.6 kalian pilih yang setup.exe sebelum itu di sini pada bagian bawah untuk Windows 7, Windows 8, dan Windows 8.1 dukungannya tidak ada lagi setelah versi 1.6 jadi kalian hanya bisa menggunakan versi 1.6 sedangkan jika kalian ingin menggunakan 1.7 kalian bisa pergi ke bagian Release ini adalah versi terbaru hanya saja tidak bisa digunakan pada Windows 7 sekarang kita install di sini kita pilih portable installation kalian bisa membuat shortcut pada start menu ataupun desktop selanjutnya di sini kalian bisa menaruh tempat penyimpanan yang kalian inginkan misalkan kita pilih Browse kita pilih di localist C seperti ini dan kalian klik install di sini kalian akan mendownload DirectX Web Setup kita cancel sudah selesai kita ulangi sebentar tanpa koneksi internet sekarang di sini akan terdapat pemberitahuan program ini tidak bisa berjalan karena membutuhkan MSPCP 140 yang hilang atau tidak ada di komputer kalian sebelumnya jika kalian terkoneksi internet maka akan langsung mendownload MSPCP 140 tetapi jika tidak terdownload atau kalian tidak memiliki koneksi internet kalian bisa mendownloadnya secara manual MSPCP Microsoft Visual C redistributable download belum terkoneksi internet selanjutnya kalian pilih Undo Visual C++ Redistributable sekarang di sini kalian pilih pada bagian bawah karena versinya adalah 1.4 berarti versi 2013 dan karena yang kita download adalah PCSX versi 64 bit berarti kita gunakan yang versi 64 bit bukan 86 ukurannya hanya 7 MB kita pilih Run I agree install yes tetapi di sini terdapat keterangan kalian membutuhkan Visual C++ versi 2019 tetapi kita gunakan yang versi 2013 tidak bisa melakukan instalasi kita coba lagi tetap tidak bisa tidak bisa sekarang bagaimana jika pada mesin pencari kita ketikan di sini di sini kalian pilih pada bagian kita pilih Download download kalian pilih servernya hanya saja ukurannya lebih besar karena memiliki semua Visual C kita tunggu kita ekstrak kita ekstrak selanjutnya kita pilih install all klik kanan pilih Run as administrator pilih Yes sudah selesai tentu saja kalian juga bisa melakukan instalasi satu per satu tidak perlu semuanya seperti ini ternyata jika satu per satu akan tetap terjadi error kita cek sudah terinstall semuanya kecuali versi 2013 ternyata memang hanya versi 2013 yang tidak bisa digunakan sekarang kita jalankan sekarang sudah bisa menggunakan PCSX 2 entah Microsoft Visual C versi mana yang berhasil menjalankannya apakah 2012 2015 atau versi diatasnya jadi untuk versi Visual C plus plus lebih baik kalian install semuanya tidak perlu semuanya hanya dari versi 2010 sampai ke atas atau kalian bisa hanya menginstall versi 2015 sampai 2022 jika tidak bisa baru kalian install versi di bawahnya sekarang kita pilih Next Next sekarang di sini kalian butuh mengupdate DirectX Library apakah kegunaannya kegunaannya untuk menggunakan joystick atau stick PS untuk bermain PCSX 2 kita pilih No sekarang di sini terdapat pemberitahuan bahwa hardware atau software driver tidak didukung kenapa? karena saya menjalankannya di emulator menjalankan emulator di dalam emulator untuk yang terakhir DirectX Library kalian bisa langsung terkoneksi internet kalian pilih Yes jika kalian memilih Yes maka kalian akan pergi ke website DirectX untuk mendownload DirectX di sini kalian pilih bahasanya kalian pilih download ukurannya adalah 95,6M kalian pilih save di sini seperti yang kalian lihat DirectX Redis ini memiliki memiliki D3 DX9 atau DirectX9 10 11 audio dan X input X input adalah joystick atau controller untuk memainkan game sekarang kalian bisa klik kanan Run as administrator atau langsung kita pilih Run Yes Browse kalian pilih username download di sini ok lanjutnya garis miring dan memberikan nama apa saja ok yes di sini kalian bisa melihat isinya setup ISF next next finish kembali kita jalankan next dan kalian ternyata kita membutuhkan DirectX redistribute table untuk bisa menjalankan PCSX2 bukan karena saya menggunakan emulator selanjutnya kalian masukkan BIOS dan finish kita masukkan BIOSnya pilih semua masukkan ke dalam folder BIOS pilih refresh list pilih refresh list BIOSnya finish dan kita sudah berhasil menginstall PCSX2 selanjutnya kalian tinggal pergi ke CD DVD ISO selector browse dan kalian temukan tempat penyimpanan game kalian pilih open system dan boot ISO kita sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih